Ya selamat siang semuanya pada hari ini jam 2.25 pada tanggal 15 Januari tahun 2024 hari Senin ya Oke nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu emiten yang mungkin tidak terlalu besar perusahaannya tapi saya lihat angka-angka di RTE nya lumayan ya gitu ya oke ya dan emiten tersebut adalah CLPI atau Color Pack Indonesia Nah Color Pack Indonesia ini pertama kali saya lihat produknya di tahun 2022 atau 2023 ya 2022 kalau nggak salah ya saya lihat ya Jadi perusahaan ini adalah perusahaan yang memproduksi tinta ya jadi tinta untuk kebutuhan industri ya saya rasa ya itu bisa dilihat sendiri di website nya ya Nah jadi ini website nya ya jadi tinta nah ini ya produk-produk tinta yang mereka hasilkan gitu ya Nah memang pada saat itu saya tidak begitu tertarik ya dengan produk tinta karena saya pikir tinta apa ini ya apa tinta printer atau apa ya Nah ternyata setelah saya lihat ya secara sekilas ya tapi bisa jadi saya juga salah ya Ternyata tinta mereka tidak sebatas bukan seperti yang saya perkirakan sebelumnya tetapi saya rasa bisa untuk hal-hal yang lain ya Sama disini ada kata food grade kemudian untuk apa ini ya soap detergent salt kemudian dan juga yang lain jadi saya rasa untuk industri ya jadi kebutuhan tinta atau warna Untuk industri ya nah kemudian saya mulai berpikir oh berarti Apa ya lumayan ya prospeknya ya dan itu kan selalu dibutuhkan ya oleh industri ya jadi pewarna itu kan selalu dibutuhkan dimanapun ya untuk menarik perhatian orang kan harus ada warna ya Oke tapi saya pengetahuan saya disini sangat minim sekali cuman saya prediksi aja seperti itu ya Kemudian untuk untuk susunan direksi dan Dewan Komisaris juga saya lihat secara sekilas Dan dari profil gambar itu cukup ya cukup meyakinkan dan saya lihat ada kesamaan bahwasannya mereka cenderung hampir semuanya itu backgroundnya adalah akademis ya Dan banyak dari mereka yang pendidikannya dari pendidikan luar negeri ya khususnya ada sebagian juga yang dari Amerika gitu ya Jadi menurut persepsi saya Dewan Direksi dan Komisaris ini ini mereka mereka-mereka yang berlatar belakang pendidikan ya Dan pendidikan di luar negeri di negara maju ya jadi persepsi saya ya pola pikirnya adalah pola pikir akademis dan logis ya seperti itu Nah oke ya kemudian kita kembali lagi ke RTI Nah di RTI ini tertulis produknya adalah basic materials kemudian chemicals Nah kemudian yang cukup menarik perhatian saya disini Porsi masyarakatnya oke ya kita lihat masyarakat Ini masih di bawah ambang batas saya ya yang 33% ini masih 28,35% ya Masih masuk akal ya menurut saya ya seperti itu Kemudian yang cukup bagus juga adalah EPSnya Jadi EPSnya dari tahun 2020 itu meningkat ya Jadi dari tahun 2020 ke 2021 118 menjadi 140 ya Jadi meningkat kurang lebih ya sekitar 10-15% ya Kemudian tahun 2021 ke 2022 140 turun ke 116 Ya jadi turun sekitar ya 5-7% Kemudian yang menarik di tahun 2022 ke 2023 itu 116 melonjak ke 169 ya Jadi kurang lebih ya hampir 50% ya kenaikannya cukup besar ya seperti itu Kemudian dividennya 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 itu 8,10,9 kemudian 71 dan 63 ini relatif stabil ya dividennya Dan porsi DPRnya ini 75% kemudian turun menjadi 50% ya Dan ini saya rasa wajar ya dan jangan memberi dividen juga terlalu besar porsinya ya Porsi 50% ini saya rasa ideal ya tidak kecil tidak juga terlalu besar ya Nah kemudian untuk waktu pembagian dividen ini saya lihat perusahaan ini tidak pernah bolong ya Jadi selalu pembagian dividennya dan kalau saya hitung selama 3 tahun yang terakhir Ini mereka membagian dividen kurang lebih 7% ya kan 7% jadi ya lumayan lah ya sebagai bonus Cuman hanya 1 kali setahun aja ya seperti itu Nah kemudian waktu pembagiannya ini di bulan 7 atau bulan 8 ya selama beberapa tahun yang terakhir itu ya Oke kemudian yang menjadi mungkin menjadi kekurangan atau bukan kekurangan ya menjadi kurang diminati itu karena mungkin adalah market capnya ya Jadi market capnya disini Ya kita lihat ke bawah Nah yang cukup menarik juga adalah PERnya Jadi PERnya ini masih rendah Masih di bawah 10 bahkan 5,87 aja Ya dan PBV nya juga masih rendah masih di bawah 1 ya 0,56 ya Nah itu jadi masih relatif murah ya CLPI ini ya yang dijual dengan harga 995 per 1 lembarnya Jadinya kalau kita beli 1 lot 99.500 ya seperti itu Nah kemudian net profit margin tadi sudah sempat dihitung dikit ya memang kurang dari 10% ya Masih 6,53% tapi ya paling enggak dia sudah menghasilkan laba bersih ya Yang cukup lumayan ya Kemudian ROI nya juga enggak besar-besar amat ya 9,57% ya lumayan ya Jadi ROI nya itu yang ideal sih kalau bisa 2 kali paling enggak 2 kali bunga bank ya untuk menutup resiko Kalau bunga bank sekarang 5%-an maka paling enggak ya 10% ROI nya Tapi disini 9,57% mendekati 10% dan saya rasa cukup ideal ya seperti itu Dan DER nya juga masih kecil ya masih 38% Jadi hutangnya enggak terlalu besar ya Kemudian secara pembagian dividen ini enggak pernah bolong ya sejak tahun 2019 Jadi selama 5 tahun yang terakhir enggak pernah bolong Kemudian kita lihat laporan keuangannya atau income statement nya Ini net profit margin nya yang terakhir itu bagus ya tahun 2023 itu bagus Kemudian kita lihat di equity nya Kalau saya lihat ini secara bar chart nya selalu meningkat ya Tapi meningkatnya tipis ya untuk equity nya Dan liability nya cenderung menurun Ya jadi ini cukup bagus ya menurut saya ya Equity yang cenderung meningkat tapi tipis ya enggak apa-apa Karena situasi perekonomian juga enggak terlalu bagus ya untuk tahun 2023 Nah kemudian untuk liability cenderung menurun ya seperti itu Kemudian ini price performance banyak yang hijau-hijau Karena ya baru hari ini tiba-tiba naik ya dari 1995 tadi Ya ini tiba-tiba naik ya naik dikit ya 5 tapi menjadi 4 digit ya 1000 ya sekarang ya Oke ya tadi barusan saya juga set harga 990 ya Tapi untuk yang ini oh naik terus turun lagi ya 1995 ya Nah sambil kita pada bagian penting ya dalam analisis kita bagaimana dengan harga saat ini ya Bagaimana dengan harga saat ini Nah ya harga disini relatif ya bisa dibilang mahal bisa juga dibilang enggak mahal ya Jadi bagi mereka yang mungkin melihatnya sebagai mahal karena lebih prefer perusahaan-perusahaan yang market capnya di atas 1T Nah ini market capnya ini masih belum 1T ya Tapi sepertiganya jadi sekitar 300 miliaran gitu ya Nah tapi mungkin itu ya kalau dilihat salah satu yang menjadi keunikannya gitu ya Tapi kalau ada yang bilang oke harganya oke ya karena kinerjanya itu lumayan Kemudian per PBV-nya masih rendah Kemudian juga terakhir itu IPS-nya naik ya Naiknya lumayan, lumayan banyak ya sekitar hampir 50% ya seperti itu Dan profil Dewan Direksi dan Dewan Komisaris menurut saya sih oke ya Jadi terbelakang pendidikan Amerika, luar negeri dan seharusnya mereka juga berpikir secara logis ya Dan analis ya gitu ya Dan porsi masyarakat juga masih di bawah ambang batas saya yaitu 28% ya gitu Nah kemudian bagaimana dengan prospek kedepannya ya Kalau saya lihat industri ya ini tadi ya industri tinta Ini saya lihat kalau untuk aplikasi saya juga enggak begitu ngerti Tapi secara sekilas saya lihat ini masih prospek ya Jadi pewarna itu masih prospek ya kedepannya tahun 2024-2025 Jadi tergantung ya istilahnya itu Masa sih banyak produk yang enggak pakai warna ya Semua kemasan-kemasan pakai warna Cuma tinggal mereka masuk ke segmennya mana aja Nah ini segmen-segmen yang mereka masuki ya Saya kurang begitu paham Tapi saya rasa cukup luas jangkauan segmen-segmennya gitu Kembali lagi ke teman-teman sekalian ya Karena investasi itu tergantung dari profil risiko masing-masing orang sendiri ya Jadi kalau saya secara pribadi saya belum pernah beli saham ini Cuma tadi saya sempat taruh posisi apabila harganya 990 Ya dengan jumlah yang tentu saja sangat kecil ya Dan menurut saya meskipun peningkatan harganya selama 10 tahun juga rendah ya Kecil ya jadi kayak siput gitu jalannya belan Tapi cenderung meningkat ya seperti itu ya Jadi naiknya slow banget ya seperti itu Oke ya jadi itu aja saran dari saya Pandangan pribadi saya tentang CLPI Semoga bermanfaat, memberi inspirasi Dan jika bermanfaat tolonglah dikasih like, subscribe, dan komen ya Oke sampai ketemu di video berikutnya Salam sehat, sejahtera selalu